Salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali di dalam siri renungan singkat kita hari ini Hari ini saya akan berbicara tentang halangan yang keempat untuk menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Nah kedamaian, kesejahteraan sangat-sangat bergantung kepada kehidupan doa kita Nah saudara apakah itu doa? Doa pertama adalah menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan Yang kedua doa berbicara tentang penyerahan hidup kita kepada Tuhan Dan yang ketiga doa berbicara tentang kesyukuran kita Betapa kita bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita Nah kebenaran ini dinyatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7 Jangan bimbangkan apapun dalam segala hal Dengan berdoa dan memohon dengan mengucap syukur Beritahu hasratmu kepada Tuhan Dan damai sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia Akan memelihara hati dan fikiran dalam Kristus Yesus Nah saudara disini kita melihat bahwa Immediate effect kepada doa Ataupun kesan langsung kepada doa Adalah damai sejahtera Sebaliknya pula Immediate effect ataupun kesan langsung kepada hidup yang tidak berdoa Adalah kebimbangan, kerisauan, anxiety di dalam kehidupan kita Nah saudara dan saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seperti yang kita tahu bahwa doa adalah subjek yang biasa Subjek yang begitu familiar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Bahkan apabila orang meminta kita berdoa Kita begitu cepat Mengirim emoji seperti ini Tapi belum tentu kita berdoa untuk orang itu saudara Nah kita semua tahu bahwa doa itu penting Pertanyaan saya sekarang saudara adalah Bagaimana kehidupan doa anda? How is your prayer life? How is your prayer life? Saya bukan bertanya tentang berapa lama anda berdoa dalam satu hari Ataupun betapa pandainya anda berdoa Ataupun berapa panjangnya anda berdoa saudara It is not about that What I am asking you is How is your prayer life? Bagaimana kita menghidupkan doa ini? Bagaimana kehidupan berdoa mu? How much do you believe in prayer? Sejauh mana kita percaya kepada doa Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan is Christus Soalan saya yang seterusnya adalah How is your attitude towards prayer? Apakah sikap kita terhadap doa saudara? Selalunya kita menjadikan doa itu sebagai The last result Kita menjadikan doa itu sebagai Cara penyelesaian yang terakhir Setelah kita mencuba semua cara yang lain Kita sudah kehilangan idea Kita sudah tidak tahu apa yang kita buat Kita sudah cuba ini, cuba itu Akhirnya Tidak berjaya dan berhasil Barulah kita datang berdoa Barulah kita datang kepada Tuhan Nangis-nangis Barulah kita berdoa Saudara Sikap itu adalah sikap yang salah Dan saya mau mengingatkan kita hari ini Saudara Kita harus betulkan sikap kita terhadap doa Nah Apa yang seharusnya kita lakukan Saudara bahwa Doa itu adalah Bukan the last result Bukanlah cara penyelesaian yang terakhir Malah saudara Doa adalah satu-satunya cara Satu-satunya result Yang kita ada Ini adalah Kestimewaan Keistimewaan Yang Tuhan berikan kepada kita Sebagai orang percaya Sehingga kita boleh datang kepada Tuhan Bila-bila masa Sehingga kita boleh lari dan Menghadap Tuhan Kita boleh mengadu Kita boleh berseru kepada Tuhan Sehingga firman Tuhan berkata Doa orang-orang benar Besar kuasanya Sehingga firman Tuhan berkata Doa kita boleh memindahkan gunung Saudara Wow Ada satu kata-kata yang seperti ini Saudara Prayerless life Are Powerless life But Prayerful life Are Powerful life Saya sangat percaya dengan itu Saudara Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Itu adalah satu kebenaran yang luar biasa Saudara Mari kita kembali kepada Kebenaran bahwa Doa Orang percaya kebesar kuasanya Saya mau akhiri Serungan sikat hari ini Dengan satu cerita tentang seorang anak Yang pergi ke bandar untuk membeli ubat Karena maknya sakit tenang Anak ini berlari dari kampungnya yang begitu jauh Mungkin memakan masa dalam beberapa jam Untuk sampai ke bandar untuk membeli ubat Setelah dia pergi ke klinik dan dia membeli ubat Dan setelah dia membeli ubat Dan dia lari dengan secepat kekuatannya Saudara dia lari Dia berlari Dalam kira-kira dalam satu jam kemudian dia sudah hampir sampai ke rumahnya Dia terjatuh dan dia terlepas ubat itu Dan ubat itu Becah dan tertumpah Sehingga Apabila dia tidak dapat balik Karena hari sudah malam Dan dia tunggu besok pagi Apa yang terjadi Saudara Setelah Nurse Menyedari Satu jam kemudian Bahwa anak itu Tersalah ambil ubat Rupa-rupanya Di ubat yang Dia ambil Ada satu plastik lagi Dan itu adalah Racun Saudara Dan setelah dia memberitahu kepada dokter Dan dokter itu Begitu risau Begitu Bimbang Karena dia tahu bahwa Apabila anak itu memberikan Racun itu Kepada emaknya Pasti emaknya akan Mati Saudara Dan dokter itu Tidak tahu apa yang harus dia buat Dan dia Mengambil Dia berlutut Dia berdoa Dia berdoa Dengan sekuat hatinya Saya tidak tahu apa doanya Saudara Tetapi apa yang terjadi Keesokan harinya Awal pagi Anak itu datang Berpelu-pelu Anak itu datang Dengan wajahnya Yang begitu risau Dan dokter ini Sudah Berfikir Maknya sudah meninggal Tapi anak ini datang Dia katakan Dokter minta maaf Ubat yang saya Beli semalam Telah tertumpah Terjatuh Saya berlari Karena Saya berlari Saya terjatuh Dan ubat itu Telah tertumpah Dokter ini Kata puji Tuhan Ya Dan anak Dan dokter ini Mau tahu Saudara Bila anak itu jatuh Dan anak itu berkata Saya sudah berlari Mungkin dalam satu jam Dan sudah Hampir sampai di rumah Saya terjatuh Dan Ubat itu telah Pecah Dan saya mau kembali Tetapi malam Hari sudah malam Melarut malam Dan saya tunggu Hari ini Saya datang Dan dokter itu Teringat Saudara Waktu itulah Dia berdoa Dia berlutut Datang kepada Tuhan Berdoa Saudara cerita ini Sederhana Tetapi dia Menyatakan kepada kita Tentang kuasa doa Jadi saudara dan saudara Yang saya kasihi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jangan kita merimaikan Kuasa doa Malah Doa Adalah privilege Adalah keistimewaan Yang Tuhan Berikan kepada kita Sebagai orang percaya Dan saudara Halangan yang keempat Untuk kita mengalami Damai sejahtera Untuk kita mengalami Kehidupan yang berkelimpan Dalam Tuhan Adalah Prayerlessness Ataupun Kehidupan yang Tidak berdoa Ataupun kurang berdoa Jadi itu saudara Biarlah renungan hari ini Mengingatkan kita Mendorong kita Untuk kita kembali Percaya Kepada Kuasa doa Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Karena hari ini Kami berpeluang Diingatkan sekali lagi Betapa berkuasanya Doa Orang percaya Terima kasih Tuhan Jika selama ini Kami Lalai Bahkan kami tidak Menggunakan Privilege kami Kestimewan kami Tuhan Kami mohon ampun Biarlah hari ini Kami kembali Kepada kehidupan Yang berdoa Kehidupan Dimana kami Percaya Kepada kuasa doa Biarlah hari ini Tuhan kami Membangunkan Mesbah doa kami Secara pribadi Mesbah doa kami Secara keluarga Kami mau berdoa Semasa kami Di dalam Kedua 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kamu berdoa Dan mengucap syukur Amen Saudara Ingat Bahwa doa Orang-orang percaya Besar kuasanya Maka dengan itu Saya mengakhiri Lelungan singkat hari ini Dimana pun anda berada Stay safe Stay blessed And Berdoa Ambil banyak kuasa berdoa Karena Tuhan Mendengar Doa anda Haleluya Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton